Selamat pagi, sahabat rumah belajar dari seluruh Indonesia. Dan ternyata juga ada dari luar negeri. Nah, antara ini kayaknya nih. Luar biasa ya, yang sudah bergabung. Selamat bergabung ya. Oke, baik. Setelah sesi satu, sahabat rumah belajar masih bersama kami di sini, di Sapa Juta Rumah Belajar. Nah, selamat datang kembali, kami ucapkan di program ini. Pada sesi dua, saya sendiri bersama K.O.J., Guru SMP Negeri Satu Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, saya juga diamanakan sebagai Duta Rumah Belajar, Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Duta Rumah Belajar, Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017. Pada kesempatan ini, saya akan mendampingi selaku moderator, Bapak Guru kita yang hebat dan jauh di sana, daerah baik keman negara tentunya, dari Bali. Bapak Nyoman Hariantara SPD, beliau Guru Bimbingan TIK dari SMP Negeri Empat Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang juga selaku Duta Rumah Belajar, Perwakilan Provinsi Bali, tahun 2018. Selamat pagi Pak Uji, selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum saya mempersilahkan guru kita pada kesempatan ini, Pak Uji akan menyampaikan beberapa hal selaku moderator yang akan memimpin jalannya sajian materi pembelajaran pada kesempatan ini. Yang pertama adalah adik-adik diharapkan mengikuti dengan seksama sajian ini, karena nanti ada tiga kuis yang terlalu dihajar sahabat DRB, yang akan nanti adik-adik ikuti, di mana setiap soalnya, akan dikansi bonus sebesar Rp25.000 dalam bentuk pulsa, langsung dikirimkan ke handphone adik-adik semuanya. Kemudian yang kedua, seperti biasa, cara menjawabnya, sesuai informasi yang terlalu kita ketatkan, bisa dua cara, tapi kita akan maksimalkan selain blog set, bisa diarahkan ke al-panel list, dengan menuliskan jawaban, misalnya, dihajar satu sama dengan A, atau B, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, perlu diingat bahwa bagi adik-adik yang sudah berhasil memperoleh jawaban dan benar di soal nomor satu, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti soal di, kuis Ki Hajar 2, kita beri kesempatan ke kawan-kawan yang lainnya. Saya kira cukup jelas, materi kita sudah terlihat pada kali ini, materi PowerPoint dengan poster dan penyesian konten oleh Bapak Inyoman Hariantara SPD, Guru SMPN 4 Petit Baru Bandung, di Bali. Kita mulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nanti ini kepada pemata diri kita, Bapak Inyoman Hariantara. Silahkan, Beli. Baik, terima kasih Pak Oji selaku moderator dan Pak Mades selaku OS. Nah, pada hari ini ada Bapak yang sudah bergabung di sesi kedua ini di dalam Sapa DRB sajian Duta Rumah Belajar. Nah, Bapak di sini tadi sudah dijelaskan, sudah disampaikan apa yang disampaikan dalam penyajian sesi kedua ini oleh moderator. Bapak ulang lagi ya, anak-anak. Perkenalkan nama Bapak Inyomanaryantara. Bapak akan menyajikan salah satu pemanfaatan aplikasi yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi adik-adik ya, anak-anak, penggunaan aplikasi PowerPoint. Nah, baru-baru ini mungkin adik-adik disuruh ya, ataupun mungkin Bapak Ibu gurunya dalam ikut mengempanyakan salah satu pencegahan bahaya COVID-19. Nah, salah satunya Bapak juga ingin ikut membantu ya, dalam ikut mengempanyakan di mana adik-adik menggunakan salah satu aplikasi sederhana yang sudah ada di laptop adik-adik ya, yang sering kita pakai tidak asing lagi yaitu PowerPoint. Nah, ternyata PowerPoint ini selain kita bisa pakai untuk membuat presentasi, ternyata kita bisa membuat suatu desain grafis yang sifatnya menarik nanti. Kita nanti praktek ya adik-adik, nanti adik-adik siapkan laptopnya, nanti mudah-mudahan nanti di akhir sesi adik-adik juga sudah ada hasilnya, nanti bisa di-sharekan, nanti kakak mau lihat, nanti siapa yang bisa men-share karyanya satu atau dua, mungkin langsung bisa menjadi yang terbaik untuk diberikan fiski aja Sapa DRB ini. Nanti kakak tunggu ya karyanya, tapi nanti kakak akan pandu ya, jadi nggak usah takut. Gimana sih membuat suatu pembuatan poster di PowerPoint ini? Ya, Bapak lanjut ya anak-anak. Nah, tentu anak-anak pasti sudah mengetahui ya bahwa PowerPoint itu merupakan perangkat lunak yang mudah dan sering digunakan untuk membuat presentasi atau media pembelajaran. Nah, di dalam PowerPoint tersebut, nah ternyata memiliki menu-menu yang memungkinkan anak-anak untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran atau pembuatan suatu desain. Contohnya poster, pamplet, brosur, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak akan mengkhususkan membuat salah satu poster yang nanti kita akan arahkan ke situasi saat ini anak-anak. Nah, ya tentunya Bapak yakin anak-anak sudah nggak asing lagi. Kita tuh tetap belajar di rumah, tentu gimana kita juga tetap menjaga kesehatan kita di pandemi ini. Ya, jadi kita juga ikut mensosialisasikan dan mengempanyakan informasi-informasi positif di dunia maya. Ya, next ya, cepat. Nah, pengertian poster Bapak rasa tidak perlu banyak Bapak sampaikan anak-anak. Anak-anak bisa baca juga bahwa poster itu merupakan salah satu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata. Ada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan tentunya pasti ditempel di tempat-tempat umum. Nah, jadi contohnya di sebelah kiri ya. Nah, itu desain poster yang dipel sebagai sarana untuk promosi, pemberian informasi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kebanyakan sebagainya besar kita sudah menggunakan media sosial, yaitu penggunaan desain grafis atau poster digital ya. Jadi, kita ikut menembarkan informasi-informasi di sosial media atau sosmed. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Kita teori sedikit ya. Sebenarnya anak-anak juga tahu bahwa ternyata jenis-jenis poster itu terbagi menjadi dua ya anak-anak. Jadi Bapak cari sumber referensinya. Mungkin anak-anak bisa lihat di bawahnya, ternyata berdasarkan dari isinya, poster itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada poster layanan masyarakat, posterannya ada poster kegiatan, poster karya seni, poster pendidikan. Nah, jadi ternyata diklasifikasikan anak-anak jenis-jenis poster yang anak-anak buat. Nah, nanti yang kita akan buat poster nanti itu poster layanan masyarakat. Jadi, kita ikut pencegahan virus COVID nanti. Nanti mohon izin Pak Uji ya, nanti kalau suara saya kurang jelas. Nanti mohon disampaikan ya. Jadi, ya. Saat ini masih terdengar. Ya, mudah-mudahan aman ya internetnya anak-anak. Jadi, anak-anak bisa memperhatikan dulu. Pastikan kondisi laptopnya juga terkoneksi internet. Jadi, kita bisa sama-sama belajar ya. Poster berdasarkan tujuan. Nah, berdasarkan tujuan tentunya dibagi menjadi beberapa. Contohnya, poster propaganda, poster kempanyo, poster afirmasi, poster komi. Nah, ternyata yang kempanyo itu termasuk ke arah ke poster kempanyo ya. Anak-anak yang anak-anak sering melihat di jalan-jalan. Nah, itu selesai dikategorikan berdasarkan tujuannya. Itu poster kempanyo. Nah, jadi Ibu, lengkapnya anak-anak bisa lihat salah satu referensi yang Bapak googling ya di internet di guru pendidikan. Jadi, lebih lengkapnya anak-anak pelajari. Nah, prinsip dasar desain grafis itu inilah yang memang kadang-kadang kita tidak semua memiliki kehalian anak-anak. Ya, jadi apalagi eranya sekarang kita itu kadang-kadang membuat tapi kadang-kadang seninya kurang ya. Jadi, tidak masalah. Tapi terus mencoba dan mencoba Bapak Rasa nanti akan menemukan hasil yang luar biasa. Tentunya, prinsip dasar desain grafis itu jangan sampai anak-anak lupakan. Ya, contohnya keseimbangan. Keseimbangan dimaksud ya antara komposisi warna, balance, dan lain sebagainya. Jadi, gimana menjaga keseimbangan supaya hasilnya tetap memberikan nuansa enak dipandang. Ya, tentu alur baca juga sama anak-anak. Jadi, jangan sampai nanti orang membaca yang satu ke sini, langkah duanya jauh ke lompat ke tempat lain. Jadi, kurang teratur. Jadi, tentunya harus terarah dan teratur dengan rapi. Penekanan. Nah, jadi yang mana mau ditonjolkan dalam suatu poster. Jadi, ada penekanan utama dari suatu karya yang kita ingin tampilkan. Begitu pula kesatuan ya. Kesatuan itu ya utuh ya, berkelanjutan ya. Sifatnya, alurnya menyambung. Jangan sampai tertanam dalam satu desain poster ya. Itu terlalu banyak informasi yang tidak nyambung. Nah, gimana jadinya menjadi kesatuan informasi yang kita ingin sampaikan. Nanti, Bapak kasih contoh milik pemerintah ya, poster. Jadi, kita bisa siru ataupun melihat karya-karya yang ada di, yang sudah ada di internet. Mungkin punya anak-anak sudah bisa lihat. Nah, kesannya juga sama ya. Kesan itu spesifiknya ya, yang mana kita mau ditonjolkan yang utama. Tema apa yang kita mau angkarkan gitu. Jadi, sesuai dengan poster yang anak-anak ingin buatan punya. Lanjut. Nah, ini. Bapak rasa sebenarnya banyak sekali ya anak-anak software atau aplikasi untuk merancang suatu desain grafis. Nah, ini memang memiliki keahlian khusus anak-anak. Nah, jadi tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Tapi, Bapak rasa kalau kita menggunakan powerpoint untuk membuat suatu karya yang cukup luar biasa juga ya. Jadi, untuk pemula siapapun, Bapak rasa pasti bisa membuatnya. Karena powerpoint itu memang kebutuhan atau hampir sehari ya, mungkin atau hampir pembelajaran selalu mengarahkan anak-anak untuk membuat presentasi. Nah, padahal presentasi powerpoint anak-anak tersebut bisa dijadikan sebuah format gamar atau JPEG atau PNG yang bisa anak-anak print, yang bisa anak-anak jadikan suatu informasi atau iklan pelayanan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya software untuk komputer. Jadi, cukup mengenal sedikit aja ya desain grafis. Ada Corel, Draw, ada Photoshop, yang mungkin terkenal dua tersebut dan lain sebagainya. Jadi, kita tidak akan memakai aplikasi ini, tapi belum Bapak rasa kalau anak-anak memakai aplikasi ini harus install ya, lumayan berat. Nah, itu risikonya anak-anak. Jadi, mari kita coba sederhana mungkin bisa menciptakan karya yang luar biasa juga. Nah, berikutnya juga sama. Bapak rasa anak-anak sudah terhubung dengan internet sekarang ya. Ya. Ya, mohon maaf, tadi sedikit ada gangguan ya. Untuk macam-macam software desain grafis untuk AP ya, anak-anak. Ya, tentu juga sama ya. Jadi, anak-anak juga bisa menginstall beberapa aplikasi kalau ingin dikembangkan, ingin mendesain seunik mungkin, dan apalagi sudah disiapkan triplet-triplet juga bisa ya. Tapi, Bapak rasa juga sama ya, tergantung spek atau kemampuan dari handphone anak-anak masing-masing. Kalau bisa jadi, mau install aplikasi ini sudah memorinya penuh ya, kan kadang-kadang seperti itu. Jadi, resikonya seperti itu. Jadi, kita manfaatkan aplikasi yaitu PowerPoint. Ya, lanjut. Nah, ini anak-anak poster yang Bapak cari ya, googling ya di internet. Jadi, banyak sekali gambar gambar ini ternyata anak-anak juga bisa buat di PowerPoint, anak-anak. Nanti jangan salah sangka ya, ternyata karya ini tidak sepenuhnya semuanya dibuat di aplikasi-aplikasi, di seri yang Bapak sebutkan di atas tadi, ternyata beberapa jenis, apa namanya, beberapa poster yang kita tampilkan ini bisa dibuat di PowerPoint. Ya, nanti kita langsung praktek. Apakah akan bisa semirip atau mendekati karya yang Bapak tampilkan ini? Mari kita semua praktek, dan anak-anak pun juga praktek juga ya. Nanti akan Bapak baikkan siapa yang pengirim tiga pertama ya, nanti kita tampilkan ya. Mudah-mudahan ada tiga karya yang tampil. Nanti kita akan pilih satu karya terbaik ya. Di antara tiga atau di antara dua nanti saya mengirim ya. Ayo tunjukkan karyanya. Kita coba buat semaksimal mungkin. Bapak rasa ntar 30 menit kurang lebih pasti bisa selesai anak-anak. Tidak terlalu banyak. Mungkin kembali ke anak-anak, silakan buat yang elegan. Kata-katanya cukup yang mana anak-anak ingin buat. Jadi tidak mesti harus poster COVID nanti. Tapi Bapak akan buatkan contoh poster COVID yang Bapak sudah siapkan kata-katanya. Hampir sama dengan yang ada di sini. Nah, berikutnya ini juga sama anak-anak yang dibuat di beberapa PowerPoint. Nah, di sini mungkin masih tak belajar ya. Jadi ada yang karya bagus, ada yang menyatu. Dan masih ada yang kurang dari prinsip dasar desain grafis tersebut ya. Atau pembuatan poster. Jadi tentu anak-anak harus mengetahui keseimbangan dalam penggunaan warna. Jangan sampai warna tersebut anak-anak tumpuk dengan tulisan yang sama-sama gelap. Jadi orang agak sulit membacanya. Begitu pula penggunaan loop. Jadi penggunaan font. Jangan sampai penggunaan font itu inginnya unik atau inginnya sesuatu. Jadi agak sulit dibaca. Jadi bagaimana informasi itu tetap dikumpulkan. Dan yang pasti karya anak-anak pasti luar biasa. Terus mencoba dan akan menghasilkan karya-karya yang kreatif nanti. Nah, sebelum praktek. Bapak akan mengawali satu kuis keajar dulu nih Pak Uji. Oke. Iya, supaya ada selingan nih. Kita kan kita punya tiga kali ya kuis keajar. Iya, selingan mungkin dulu Pak Uji. Kita lah ya. Adik-adik semuanya ya. Kita pemanasan dulu. Pemanasan. Pemanasannya adikkan ke materi tadi Pak Uji. Ya, materi yang masih di atas-atas tadi. Yang pengantar tadi ya. Benar-benar Pak Uji. Oke, kita masih bersama 28 sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Mungkin juga ada di luar negeri. Selamat datang di sahabat DRB dan selamat bergabung. Semoga bermanfaat. Oke, kita mulai. Sudah siap nih Pak Uji ya. Sudah. Ayo. Sudah siap lagi. Sudah tahu adik-adik kita aturannya. Sudah tahu ya aturannya. Sudah tahu ya aturannya. Sudah tahu ya. Sudah saya sudah sampaikan. Juga saya silakan lihat aturannya di kolom cek. Pak Uji sudah cekkan di situ. Jadi aturannya adalah menuliskan dihajar 1 sama dengan A misalnya. Kita kasih pemisah sisi 2. Sudah Pak Uji? Pemisah sudah. 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 Sudah keluarkan ya soalnya adik-adik. Siap-siap. Perhatikan soal yang kakak sampaikan sekarang. Silakan dijawab. Langsung dengan cepat di kolom chat. Yang mana kira-kira jawabannya. Dan kakak keluarkan tadi lagi. Berikut ini yang termasuk prinsip dasar desain grafis. Yaitu kecuali. Jangan sampai salah. Ada banyak jawaban yang masuk. Ada banyak masuk ya. Jadi harus meliti. Ada yang jawab A. Ada yang jawab C. Ya. Jadi memang sengaja ya. Ambil pengal di sebelah kanannya. Jadi tidak fokus di depan. Ada juga yang B. Sudah kita kasih tahu jawabannya nih. Waktunya. Atau kita kunci sekarang. Kita hitung mundur ya. Ya. Boleh Pak Uji. 5. 4. 3. 2. 1. Kita kunci jawabannya. Nah kunci jawabannya. Jadi jawaban yang benar. Kecuali ya adik-adik ya. Tadi di antara pilihan desain grafis itu kan ada keseimbangan. Nah itu bahasa Indonesia bilang. Nah ternyata yang tidak ada itu yang C. Grafik. Ya. Yang C. Nah yang benar Pak Uji bisa dicatat ya nanti. Jawabannya kecuali C. Nah kalau saya kembalikan lagi. Yang paling cepat ada. Ya. Atas nama. Maharazika. Tapi sayang sekali masih keliru. Ya keliru. Maharazika ini menjawab A. 3. Turun ke tercepat ke 2. Dengan menjawab benar. Atas nama. Toar Mawai. Dengan. Ya. Bloss ya. Luar biasa Pak. Sama dengan C. Mantap ya. Silahkan. Toar Mawai. Mengirimkan datanya. Nanti di kolom chat. Kak Uji akan sampaikan formatnya. Silahkan dilanjut. Selamat. Baik. Terima kasih Pak Uji. Ya itu pemanasan tadi ya adik-adik. Jadi supaya kita tidak lupa pengantar tadi. Jadi. Grafik itu tidak termasuk dari yang Bapak sebutkan tadi. Ya. Kecuali ya ingat ya. Cilah yang paling tepat. Baik. Adik-adik. Untuk mempersingkat waktu. Bapak akan. Kakak akan ajak adik-adik praktek. Nah. Sekarang siapkan ya. Ntar masih ada 2 quiz ya. Silahkan siapkan diri. Dan perhatikan Bapak prakteknya. Dan materinya akan keluar di materi praktek. Nah. Selain itu. Silahkan. Siapa yang karya yang terbaik. Sebentar. Ya. Yang penting. Store aja dulu ya. Kita nggak tahu nanti yang terbaik. Itu yang penting. Adik-adik Bapak ya. Anak-anak Bapak itu. Berani membuat karya ya. Sehingga kita bisa memberikan hasil bersama-sama. Baik. Adik-adik. Di buat desain grafis ini. Bapak. Powerpoint-nya. Bapak plus dulu. Powerpoint. Kita juga tetap sama menggunakan powerpoint ya. Dalam membuat suatu poster. Poster yang Bapak akan tiru itu yaitu poster salah satu antara ini adik-adik. Kita pakai yang poster elegan ini ya. Miliknya kementerian. Jadi kita akan membuat poster salah satunya. Jadi gimana caranya? Yaitu yang pertama kita buka powerpoint kita ya. Silahkan adik-adik buka powerpointnya. Nah, nanti Bapak akan pilih new ya. Karena Bapak sudah membukanya. Jadi Bapak baru. Nah, kalau adik-adik ingin memakai template yang sudah ada. Itu adik-adik bisa memilih di menu new. Nah, new ini ada infografis. Nah, kalau di sini infografisnya banyak ya. Adik-adik desainnya. Jadi adik-adik bisa sebenarnya memakai desain-desain yang sudah disiapkan. Jadi yang mana mau dipakai. Nah, sekarang kalau kakak mau. Membuat desain dari nol. Yaitu dalam artian di backgroundnya kita akan buat sendiri. Tapi beberapa gambar kita juga akan mengambil di internet. Sifatnya umum ya adik-adik. Ataupun yang free. Nah, kita klik new aja ya. Jadi kakak akan arahkan ke yang new. Jadi nanti kita akan setting. Bapak akan keluarkan yang ini aja dulu. Blank. Nah, ini. Jadi kakak plus ini ya. Kakak bersihkan. Nah, yang pertama-tama yang kita lakukan adik-adik yaitu mengatur ukuran yang kita inginkan. Jadi poster ini kita bisa sesuaikan ya. Sesuai dengan keinginan adik-adik. Jadi contohnya kita ingin mendesain dengan ukuran poster M4 ya. Atau M4. Adik-adik bisa setting. Ataupun dibiarkan seperti ini bisa juga. Jadi itu kembali ke adik-adik mengkreasikan kemana mau membuat model desain dari poster tersebut. Nah, karena kakak akan meniru yang desain yang ini. Jadi ini agak potret memanya ke bawah. Jadi ini mirip bentuknya seukuran M4. Di mana kita mencari ukuran kertas M4? Itu ada di menu desain ya. Kita cari desain, menu desain. Itu ada di kanannya ada slide size. Ya, cari slide size. Nah, di sini ada dua pilihan yang pada umumnya jenis desain untuk PowerPoint presentasi. Tapi kalau kita ingin buat custom ubah, cari di custom slide. Nah, di sini adik-adik bisa ubah. Ya, jadi karena slide-nya kakak mau ubah, klik di slide size 4. Jadi ya, diri bisa atur ataupun mau custom, silakan. Tapi kalau kakak mau memilih yang M4 langsung, tidak ada ya. Kita klik. Sambil praktek, silakan ya dicermati. Jadi kakak agak cepat sedikit. Dan kakak rasa ini sudah sering kita dapatkan di kelas 2 PowerPoint untuk membuat ya. Jadi, adik-adik, silakan buat. Nah, ini kakak jadikan potret ya. Nah, itu kita ini sudah hampat. Kita klik OK. Nah, ini kita pilih fit ya. Pilih ukuran yang maksimal. Nah, di sini kakak tambahkan new dulu lagi satu ya untuk menyimpan poster yang ini. Jadi, copy supaya kita punya bayangan ya. Jadi, salah satu untuk mempercepat membuat desain, adik-adik, jadi, adik-adik, enggak usah takut melihat contoh-contoh yang ada di internet ya. Jadi, kita melihat contoh di internet, itu sebagai referensi, adik-adik. Jadi, kalau kita tidak punya keahlian desain grafis, jadi jangan sungkan-sungkan kita ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi, tidak masalah, adik-adik. Kalau kita mau belajar dan belajar suatu saat, adik-adik kalau sudah punya keahlian dan skill tanpa mau melihat contoh desain, itu akan muncul sendirinya. Karena kembali ke adik-adik. Punya ide kreatif dan punya imajinasi yang luar biasa. Di sini, kakak melihat ada dua desain warna dasar ya. Ada yang warna hijau ke muda, hijau agak gelap ini ya. Yuka abuan dan urin, urin kuning. Nah, urin agak kutu kuning. Jadi, kita bisa memilih salah satu warna background yang kita ingin sesuaikan. Misalnya, kita mau cari yang hijau seperti ini. Jadi, adik-adik tinggal arahkan ke slide yang adik-adik mau buat. Tetap di menu desain. Di menu desain, adik-adik pilih namanya format background. Nah, ini. Klik format background. Setelah itu, kita arahkan ke color. Nah, ini. Kita bisa memilih color ini. Nah, kalau adik-adik ingin mendapatkan color yang pas, ya. Jadi, adik-adik bisa memilih pakai ini. Iya, dropper. Atau kalau ingin memakai color yang sudah disiapkan, bisa diklik-klik saja. Bisa. Nah, ini. Dia berubah, ya. Jadi, adik-adik bisa menyesuaikan mau warna apa. Nah, karena kakak ingin meniru yang warna ini, ya. Jadi, kakak siru, pilih yang ini. Nah, gimana cara mendekatinya? Nah, ini kan sulit, adik-adik, ya. Jadi, harus kita pilihkan dulu. Oke. Jadi, kita taruh dekatkan dia di sini, supaya gampang dia menceleksi. Ya, betul, ya. Nah, ini. Jadi, kita tetap di posisi desain. Nah, ini. Sekarang dekatkan yang mana mau dia ambil warnanya. Warna ini. Jadi, dia akan tetap menyelesaikan warnanya. Seperti itu. Jadi, kalau kita mau meniru warna itu. Begitu pula, kita buatnya dari dasar, dari bagian background bawahnya. Jadi, ini merupakan milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya. Jadi, adik-adik bisa melihat contohnya. Meniru. Nah, kita coba praktek yang sudah ada ini. Nah, lanjut. Kita akan membuat background yang kedua ini, yaitu kuning, ya. Jadi, gimana caranya? Sama. Masih menggunakan fungsi yang ada di insert safety ini. Nah, jadi, adik-adik, Bapak rasa ini PowerPoint ini sudah menjadi bagian, adik-adik, dalam berkegiatan membuat karya-karya. Nah, ini. Jadi, ini yang menyebabkan agak bergeser, ya. Jadi, saya bisa geser dulu. Nah, ini. Jadi, kita sesuaikan. Memilih warna juga sama ada diaktifkan dulu yang mana mau dirubah warnanya. Nah, seperti itu. Jadi, kita pilih tetap di home, ya. Jadi, atau klik dua kali. Jadi, dia akan diarahkan ke format. Nah, di format ini, itu adik-adik bisa di zip fill. Nah, di sini. Atau di sini sudah muncul, boleh. Ya. Atau ini di close. Jadi, di format zip fill. Di sini juga bisa milih. Nah, akan berubah, lihat. Jadi, silakan dipilih yang mana-mana. Atau mau memilih sesuai warna yang ini. Yang ada. Nah, iya. Nah, ini. Kita arahkan. Klik. Nah, sudah berubah. Jadi, seperti itu. Nah, sekarang kakak delete dulu, ya. Supaya enggak mengganggu. Di sini berisi garis, adik-adik. Line, ya. Gimana cara menghilangkannya? Ya, sama. Masuk ke menu format. Aktifkan zip ini dulu. Pilih namanya zip outline, ya. Nah, di sini ada garisnya. Jadi, kita harus hilangkan. Supaya tidak ingin ada garis itu, no outline pilih. Nah, seperti itu. Jadi, kita sudah membuat kerangka dasarnya, ya. Sekarang, bagaimana caranya menambahkan tulisan background dan sebagainya? Nah, sekarang kita bisa memikirkan. Kalau background ada background seperti ini dan lain sebagainya, kita bisa mencari di internet, adik-adik, ya. Di internet itu, kakak tempat googling, ya, yang menyediakan layanan gratis beberapa gambar yang termasuk ukuran besar. Itu, adik-adik, bisa ketik di visabye, visabye, ya, visabye.com. Itu menyediakan layanan gambar-gambar gratis yang free, yang ukuran yang besar. Jadi, kakak buka di situs visabye, ya, nih. Jadi, visabye, ya, dot com. Jadi, adik-adik, bisa cari di sini. Kita ketik saja kata kuncinya. Di sini menyediakan kualitas banyak gambar yang free, ya, adik-adik, ya. Jadi, kita bisa cari misalnya corona, misalnya. Ketik enter. Nah, ini banyak sekali gambar-gambar virus corona yang bisa kita cari lewat ini. Kalau mau nyari di background atau kita ambil ini, misalnya. Nah, adik-adik tinggal klik saja. Di sini ada free download. Kita bisa download. Maaf ya, salah. Free download. Nah, ini ada ukuran size yang kita inginkan. Kalau adik-adik pilih ukuran yang tinggi, itu akan disuruh login. Nah, jadi karena kita suka login, pilih ukuran yang lebih kecil, ya. Jadi, tanpa login, adik-adik. Jadi, kita bisa tanpa login dengan ukuran kecil. Nah, seperti ini. Bisa baik, adik-adik, ada. Ataupun googling, boleh. Di Google ketik. Mau nyari apa, boleh. Ya, tapi kalau kakak yang free-nya, supaya hak ciptanya tidak menjadi dimarahin sama orang-orang. Ketik orang, ya. Tapi kalau adik-adik mau nyari di sini, boleh. Atau ketik di gambar corona, gitu. Jadi, memang di Google memang banyak juga, ya. Bisa adik-adik pilih, tapi kadang-kadang kualitas gambarnya tidak tinggi, ya. Kalau yang di Bisa B ini, lumayan tinggi gambarnya. Itu contohnya. Nah, jadi, sekarang kita akan masukkan background. Kita akan masukkan background. Background ini. Kakak kasih background yang tadi itu, ya. Nah, gimana caranya background ini mau dia masuk? Jadi, ada teknik khusus adik-adik, ya. Jadi, kalau adik-adik mau insert gambarnya tadi setelah di download, ya, kita feature. Ini kakak rasa sudah bisa, ya. Jadi, kakak nggak perlu ajarkan cari cara insert gambarnya. Jadi, ini contohnya. Nah, ini. Kalau adik-adik langsung ini, kalau kakak mau transparin, nggak bisa, adik-adik, ya. Nah, gimana caranya kakak mau transparin, ya. Cara transparannya, yaitu adik-adik harus menjadikan dia suatu ke zip dulu, masukkan ke gambar zip, ya. Jadi, kakak udah coba, itu memang nggak bisa akan transparan. Kalau adik-adik nggak masukkan ke dalam satu zip, ya. Jadi, kakak udah coba-coba caranya, supaya bisa transparan, yaitu kita masukkan dia ke dalam zip, ya. Jadi, gimana sih maksudnya itu, ya. Adik-adik perhatikan, ya. Gimana caranya, yaitu kita buatkan kotak dulu, ya. Otomatis pindah ke format ini. Yaitu kita pilih, nih. Picture. Kakak percepat dikit, ya. Nah, ini Pak Uji, Pak Uji, ya. Nanti diberikan informasi waktu, ya. Supaya nanti takutnya waktu lama, atau gimana, ya. Karena keasikan harus praktek, memang menyebutkan waktu lama, sebenarnya. Tapi, adik-adik Bapak pasti agak cepat dikit. Tapi, kalau ada kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kolom chat, ya. Nah, ini. Kalau kita buka zip file, ya. Tadi ini, cari pilih zip file, cari picture. Nah, di sini pilih from file. Jadi, kita mencarinya di mana kita simpan di komputer kita. Nah, ini, teman-teman. Dia masuk di sini. Nah, tujuannya kenapa? Supaya masuk di sini, supaya kakak bisa transparin. Nah, ini set onlinenya kakak ilangkan, no onlinenya. Nah, itu kakak besarkan misalnya. Atau segini dulu. Nah, di sini, setelah selesai nilai ini, kita ada format ini lagi satu. Nah, ini. Ya, jadi, kita bisa ubah dulu arsiteknya, terserah adik-adik. Ya, mau model apa, ya. Mau dijadikan apa, misalnya. Atau diubah color-nya, bisa. Nah, mau cari yang mirip. Ya, boleh. Nah, seperti itu mungkin yang mirip. Atau yang ini mirip. Yang ini mungkin yang mendekati. Ya, boleh. Silahkan disesuaikan. Nah, kalau sudah, baru kita kembali ke menu format ini. Ya, menu format ini. Kita masuk ke zip file ini. Ya. Zip file ini. Tunggu dulu ya. Nah, ya. Di bagian, tadi kakak plus. Di bagian. Tunggu dulu ya. Tadi mana saya hilang. Nah, di sini ya, adik. Kita hidupkan format background-nya. Jadi, di sini kita klik dulu. Kalau sudah klik. Jadi, kita pilih di sini ya. Yang bagian gambar ini. Picture ini. Nah, di picture ini ada. Kita cek ya. Picture correction. Ya. Kita klik dulu ini. Kita cari. Tunggu dulu ya. Mana dia. Ada transparansi ya. Di transparansi. Di sini baru ingat ya. Jadi, file zip option ini ya. Kita cari di picture ini. Di sini ada transparansi. Nah, ini. Jadi, kita bisa transparansikan ya. Kita bisa tipiskan. Nah, jadi dia akan transparan nanti ya, adik. Jadi, dia mengikuti warna yang tidak mencolok. Jadi, supaya tidak mengganggu. Jadi, bisa diatur. Ya, silakan dikreasikan. Seperti itu. Bisa ditransparansikan ya. Seperti itu. Jadi, bisa diatur lagi ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita bisa mencoba-coba semua yang ada di sini ya. Jadi, bisa diatur warnanya. Kalau mau supaya di sini agak berubah. Kita bisa setting di bagian gradient fill ini juga bisa. Nah, nanti dia gradientnya akan mengikuti warna seperti itu dia. Ya, jadi kita sederhana aja ya. Supaya adik-adik cepat. Nanti kalau mau belajar lebih banyak lagi, kita bisa coba lagi. Sudah ya. Jadi, seperti itu. Sekarang kita siapkan tulisan sekarang adik-adik. Atau mencari logo dan lain sebagainya. Jadi, kita googling ya. Jadi, kita cari di internet dan sebagainya. Kita bisa pakai tulisan yang udah ini. Jadi, kita bisa masuk ke insert. Ketik. Dari di text box ini. Kita ketik ya. Sesuaikan. Nah, ini adik-adik hati-hati ya. Jadi, dia itu kadang-kadang kalau adik-adik ngelik di kotak ini text box. Jadi, dia akan tertulis di zip ini di bawahnya. Lebih baik kita boleh di luar ini boleh. Nah, jadi tidak kena dari tulisan tersebut. Oke, kita samakan ya. Jadi, kita pindahkan. Nah, ini seperti biasa adik-adik. Jadi, seninya adik-adik bisa besarkan. Sesuaikan seninya ya. Silahkan diatur. Ini font-nya juga bisa adik-adik pilih ya. Jadi, kakak bebaskan kreasinya adik-adik ya. Sambil kakak praktek juga. Adik-adik juga bisa praktek ya. Jadi, kalau ini seninya adik-adik bisa kreasinya. Dikasikan sendiri. Nah, seperti itu. Lanjut. Kalau kurang elegan, kita bisa ubah ke jenis yang lain. Jadi, yang mana adik-adik suka, silakan pilih semenarik mungkin. Nah, kalau sudah, kita lanjut dulu ya. Kita buat berikutnya. Kalau, gimana kak supaya tulisannya beda besar kecil. Nah, jadi adik-adik juga sama. Harus text box lagi yang lainnya. Jadi, jenis gininya lain adik-adik pilih lagi ya. Ngetik sendiri lagi. Jadi, tinggal kita ketik. Ya, jadi seperti itu adik-adik bisa aktur. Ya, jadi adik-adik sambil praktek ya. Nah, ini seninya adik-adik. Silakan. Jadi, sambil kakak mempraktekkan, membuat karya. Jadi, kita ketik dulu. Ya, ketik-ketik sembarang juga boleh. Tidak masalah ntar bisa diatur ya. Jadi, adik-adik silakan copy tulisannya boleh ya. Jadi, kakak tidak praktekkan lagi. Nah, ini kakak sudah siapkan kata-katanya supaya cepat. Jadi, adik-adik silakan praktek juga. Kita coba buat. Nanti kalau ada yang ditanyakan, nanti bisa di kolom chat ya. Nah, ini kakak langsung praktekkan. Kakak copy lagi. Biar cepat ya. Kakak sambil sudah ada kata-katanya ya. Kakak copy. Silakan nanti adik-adik juga bisa melakukan ini ya. Berkreasi. Jadi, kakak bebas dulu ya. Semarang aja. Apa yang penting mendekati. Jadi, adik-adik bisa melihat meniru ataupun contoh yang kakak buat ya. Ataupun adik-adik buat yang lainnya boleh. Jadi, kakak praktek dulu. Kalau yang seperti ini, kakak rasa adik-adik kakak sebagian besar sudah bisa meng-copy. Tinggal nanti bagaimana kita menata menjadi tulisan ini rapi hingga mendesain dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kakak ketik dulu. Sudah ya. Nah, begitu pula kakak akan memberikan shift face yang di bawah ini juga. Via seni. Nah, jadi kakak sama juga ini sebagian besar menggunakan shift ini ya. Jadi, seninya ada di sini. Nanti kak akan mati. Ya, jadi adik-adik bisa atur seninya. Di sini juga sama ya, adik-adik. Kita bisa klik, pilih format, ubah, mau isi garis, no outline dulu ya. Nah, ini. Jadi, kakak mau kasih yang agak tebal. Yang ini bisa aja ya, jadi adik-adik terkreasi. Nah, jadi di sini juga sama, adik-adik. Ini merupakan gabungan dari beberapa shift yang bisa membuat unik jadinya. Jadi, tidak harus sama purchase yang kakak buat ataupun adik-adik bisa mengkreasikan. Nah, di sini kakak memakai yang sudah ada supaya adik-adik bisa melihat hasilnya. Nah, ternyata desain ini sebenarnya bukan di PowerPoint dibuat adik-adik. Tapi ini memakai aplikasi desain grafis. Ya, baik itu di Corel ataupun Photoshop. Nah, jadi kakak ingin membuktikan bahwa membuat di PowerPoint juga bisa membuat hasil yang mendekati. Ya, jadi ternyata bisa juga mendapat hasil yang luar biasa seperti itu. Nah, seperti ini gejala klinis. Kita klik ini, klik kanan supaya bisa isi tulisan text box, ya. Jadi, ini adik-adik bisa dikasihkan, mengubah warnanya, warna kuning gitu misalnya. Jadi, bisa adik-adik. Nah, ini klik. Jadi, kita sesuaikan warnanya. Nah, di sini kalau ingin membuat agak menjadi tiga dimensi menonjol, itu bisa adik-adik di shift effect ini. Nah, ini. Jadi, shift effect ini adik-adik bisa memilih. Yang agak bentuknya gimana, agak bulat, menonjol, dan lain sebagainya bisa dilakukan di sini, ya. Nah, ini. Jadi, di sini sudah disiapkan bentuk, ya. Jadi, adik-adik bisa berkreasi seunik mungkin. Ya, mudah-mudahan ada yang mencoba, ya Pak Uji, ya. Ya, menarik sekali. Saya juga coba, nih. Oh, luar biasa. Nah, ini. Saya bisa coba, Pak Uji. Nah, jadi ternyata karya ini bisa kita jadikan, ya. Nah, ini. Kalau kita bentuk lekuk lagi, boleh diatur. Nah, ini. Jadi, seperti itu. Pokoknya kuncinya bermain di shift, ya. Ya, benar. Di shift, nih, Pak Uji. Semua. Jadi, jadilah karya yang imajinasi. Jadi, semuanya ini berkenan satuan dari shift ini. Ya, ini kita lihat. Ternyata sudah bentuk tiga dimensi juga. Nah, lanjut dulu, ya. Berikutnya, gimana caranya kita mencari gambar-gambar kecil ini? Ya, kita cari saja di internet, adik-adik. Jadi, banyak, ya. Jadi, kakak sudah download sebenarnya. Jadi, supaya mengemat waktu, ini kakak sudah siapkan. Ya, jadi, supaya tidak lagi kakak nyari. Kakak rasa untuk nyari download di internet sudah terbiasa, adik-adik, ya. Jadi, kalau ini kakak bisa copy dari sini langsung. Misalnya, klik ini. Ya, kakak copy. Pastelkan saja, bisa juga. Nah, ini pastelkan sudah pasti bisa, adik-adik kakak ini. Nah, ini. Jadi, silakan dikreasikan. Ya, jadi gimana seninya? Buat seindah mungkin. Nah, ini bisa mengubah warna. Jadi, silakan color-nya dirubah dan lain sebagainya. Silakan. Isi desain. Nah, di sini lemahnya nanti. Kalau mau, seperti yang kakak bilang tadi. Misalnya ini. Kakak copy saja. Nah, ini. Perbedaannya nanti, ya. Nah, kalau kakak mau jadikan, apa namanya? Mau-mau. Transparansi di sini nggak bisa, ya. Nah, ini. Karena kita tidak masukkan ke zip dia. Jadi, gambar ini nggak bisa transparansi. Nah, padahal sama menu tempatnya. Picture, texture, transparansi. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Nah, kita kakak harus masukkan dia ke menu zip. Nah, kita pakai aja kotak dulu nggak apa, ya. Kita sama lagi. Masuk ke picture. Dari profile ini. Nah, jadi cari di mana kita simpan tadi. Ya, jadi silakan pastikan disimpan di mana. Nah, ini. Mana kakak mau, ini. Sudah, dia akan tetap mengikuti yang itu. Cuma, kelebihannya kita bisa transparansi. Padahal sama di sini. Jadi, dia bisa transparansi. Nah, itu. Itu bedanya. Jadi, kadang-kadang di sana bingungnya, adik-adik, kok nggak bisa transparan. Padahal ternyata canggihnya diporkuin. Itu luar biasa. Ubah warna, ingat ya. Sama. Bisa-bisa di sini. Diubah. Nah, ini. Jadi, seni tetap bisa berjalan. Jadi, ini transparannya. Jangan terlalu gelap. Nah, ini. Jadi, bisa berkreasi, ya. Nah, jadi transparansi itu tidak mestinya pakai aplikasi di Photoshop. Ternyata di sini juga bisa, ya. Silahkan diimajinasikan, berkarya. Ini tinggal di copy. Silahkan diatur. Mau yang unik. Silahkan. Nah, ini kadang-kadang di sini, Kak. Kok nggak? Gini hasilnya. Adik-adik harus tekan zip dulu supaya dia simetris waktu mengecilkan. Seperti itu. Ini sudah, ya. Kak, lanjutkan dulu. Bebas, ya. Seninnya. Kopi-kopi saja. Ini kreasinya. Sangat berkarya, ya. Memang kalau praktek itu memang perlu ketenangan. Kadang-kadang, ya. Kadang-kadang perlu tidak bisa diganggu dan lain sebagainya. Jadi, seperti itu. Nah, jadi, seperti tadi, ya. Kita nggak bisa transparansi di sini. Jadi, seperti itu bedanya, ya. Jadi, kalau beda yang mana melalui zip tersebut. Kak, lanjutkan lagi. Berikutnya. Ini sudah. Sebentar Kak, mau atur itu. Sekarang Kak, mau buat pencegahan. Sama juga. Kopi saja dulu ini boleh. Oke. Silahkan diatur dikecilkan. Mungkin adik-adik kita sudah sampai mana, ya, Pak Uji, ya. Mungkin sudah ada komentar di kolom chat, Pak Uji, atau ada yang kebingungan. Mungkin sambil saya praktek dikecilkan, Pak Uji. Belum ada. Belum ada. Ya, nanti sambil praktek, silahkan nanti, ya, adik-adik Kakak. Kalau ada yang kurang paham, yang setelah Kakak sambil praktekkan, bisa nanti, Pak Uji, ya, dipandu. Kalau ada yang memang kebingungan, yang Kakak udah gerakkan ini. Jadi, nanti bisa dilihat tayangan ulangnya, atau kita ulang lagi sedikit bagian yang mana nggak bisa, adik. Jadi, kalau TIK itu memang cocoknya praktek, ya. Karena menyenangkan juga itu. Kalau teori aja itu nggak baik, ya. Makanya kalau saya ngajar sering praktek, memang, gitu. Nah, ini. Jadi, kita lanjutkan. Nah, ini juga sama. Gambar kementerian, dan lain sebagainya itu Kakak juga nyari di Google, adik-adik, ya. Jadi, cari yang PNG. Tambahin aja format belakangnya. Ketik, misalnya, logo, germas, spasi, titik, gini. Spasi, nah, seperti ini. Di sini pun adik-adik ketik, nggak apa? Nah, logo, germas. Nah, tambahin aja belakang, titik PNG, supaya sebagian besar diarahkan ke format PNG yang kita inginkan. Nah, ini. Ini udah format PNG, ya, adik-adik. Jadi, Kakak, klik kanan, sip biasa aja. Download. Nah, ini udah format PNG. Nah, format PNG ini sudah ada yang sifatnya transparan. Jadi, adik-adik harus pinter-pinter milih, ya, di internet. Jadi, jangan sampli satu saja. Jadi, bisa dipilih. Nah, ini. Ini sudah PNG. Seperti ini. Berdekat, bercepat sedikit. Ternyata nggak terasa waktunya praktek cepat, ya. Bayang nggak habis. Nah, ini. Sudah siapkan. Ini. Kita atur seninya dikit dulu, ya. Yang penting, gimana kita sudah menyiapkan bahannya. Jadi, kalau adik-adik mau pakai yang sederhana aja, boleh. Jadi, tidak mesti harus sama percis. Oke. Bli, Pak. Bli. Halo. Gimana, Bli? Oke. Sebelum lanjut, kita coba tengok dulu ini. Chat, ya. Ya, siap. Silahkan, Pak. Ini dari Yusuf. SMP Negeri 1, Tebing Tinggi. Halo, Yusuf. Nah, adik kita minta itu tadi. Minta diulang sedikit yang transparan tadi. Oh, yang transparan, ya? Ya. Ya, siap-siap. Yang transparan, kita ulang, ya. Adik Yusuf Sahalasilutonga dari SMP Negeri 1, Tebing Tinggi. Mohon di... Karena guru kita akan mengulangi bagaimana men-set menu transparannya. Baik, Kakak ulangi, ya, adik. Bisa diperhatikan, ya. Sekarang, Kakak ulangi. Nah, yang pertama adik-adik harus lakukan, yaitu masuk ke insert, cari zip, ya. Nah, di zip ini, adik-adik, pilih yang mana saja boleh. Sebenarnya, dia akan mengikuti bentuk yang adik-adik ingin. Nah, misalnya, kalau kakak pakai yang retingle, nih, kotak. Dibuatin aja dia dulu. Ya, sudah. Nah, ini kondisinya seperti ini. Jadi, pasti akan diarahkan ke menu format. Nah, di menu format, cari di zip file ini. Kita fokus ke sini aja dulu, masih. Supaya gampang. Nah, ada feature. Nah, feature inilah yang akan menumpuk dari zip adik. Nah, cari features, ya. Sama seperti biasa. Misalnya, mau yang mana? Nah, yang ini juga boleh. Klik aja, insert. Nah, jadi dia akan masuk seperti ini. Nah, gimana caranya transparan? Nah, jadi kita akan masuk ke format feature di sini. Nah, di sini, di mana tadi, kak? Kok nggak ketemu, ya, bingung, nah. Supaya kita nggak bingung, jadi kita bisa masuk ke menu com aja. Ya, maaf, kakak ulangi menu design. Supaya gampang nyarinya di format background. Jadi, di klik dulu ini, ya. Ya, sekarang di klik. Nah, baru akan muncul. Nah, jadi kan, supaya nggak bingung. Jadi, itu yang praktisnya lah. Jadi, akan muncul dia otomatis. Jadi, kan mungkin kebingungan. Kok hilang ya, gitu. Nah, sekarang, ya ini. Nah, di sini cari. Ada transparansi. Ya, picture or picture. Ada transparansi. Jadi, tinggal ditransparansikan. Nah, ini. Tinggal dinaikkan presentasinya, ya. Tinggal dinaikkan. Jadi, dia akan menyesuaikan warnanya. Seperti itu. Jadi, dia. Nah, ini ada garisnya. Ini gimana cara hilangnya? Ya, sama. Jadi, ingat kita mainnya di seat-nya ini aja. Seat outline, field. Nah, nah. Ya, jadi seperti itu. No field. Sangat jelas. Oke. Adik Ilsu sahalasi retongan dari SMP Negeri 1 Timbing Tinggi. Saya kira bisa ya. Jadi. Oke, katanya. Lanjut, Blin. Sip. Saya lanjutkan. Semoga bisa berkreasi. Kita lanjut. Nah, ini. Berikutnya, kakak berkreasi. Ya. Pulisannya bisa diatur, ya. Kakak rasa pasti adik-adik kakak di rumah sekarang di masa pandemi ini pasti burunya ingin, pasti menyuruh membuat kempanyol tentang pencegahan, bahaya COVID. Nah, padahal adik-adik bisa memampatkan power point yang adik-adik sudah sering pakai tiap hari, ya. Mungkin hampir setiap presentasi, pasti tugasnya ke power point. Padahal bisa menghasilkan karya yang luar biasa di power point-nya. Jadi, kakak praktekkan aja dulu. Nanti Pak Uji, kalau ada pertanyaan lagi, silahkan dihubungkan, ya. Jadi, kalau ada masih kebingungan. Nah, ini. Kakak nggak ngetik lagi, ya. Supaya cepat waktu, supaya cukup. Jadi, adik-adik bisa berkarya yang sederhana aja, ya. Nggak, mesti ya sama seperti kakak yang kakak buat ini. Jadi, kakaknya hanya ingin melihat, membandingkan sedikit karya yang ini dengan karya yang kakak buat di power point. Jadi, adik-adik sudah tahu. Oh, ternyata bisa purchase mirip, ya. Walaupun tidak, mesti harus memakai desain gratis, gitu. Yang menggunakan aplikasi khusus. Kalau sebenarnya buat begini, kan bukan untuk membuat poster awalnya. Kan fokus ke presentasi. Sudah, lanjut dulu. Supaya bisa diatur aja. Mungkin dikecilin lagi, ya. Oke, kakaknya sambil melihat, sambil melihat raya antara banyak seset, saya, Kak Oji, ingatkan pemenang kuih satu tadi, silakan mengirimkan datanya. Ini memang perlu keahlian, kalau adik-adik bisa cepat. Nah, itu memang keahlian skill sendiri, ya. Jadi, tidak bisa-bisa makan. Setiap orang ada yang bisa cepat dengan cara copy-paste. Nah, seperti itu. Jadi, ini kakak memang pisahkan satu-satu skill, bisa geser-geser tersendiri nanti. Pak Oji ini juga sering pakai power point, ya. Membuat desain, ya, Pak Oji. Ya, kemarin. Walaupun Pak Oji bukan guru TIK, ya. Tapi, semua harus bisa. Harus tetap belajar, ya. Karena... Jaman kita di jaman ini, ya, harus, ya. Ya, benar, Pak Oji. Jadi, tidak banyak kerjaan ini milik guru TIK saja. Jadi, kita pun juga bisa menyumbangkan karya-karya kita, ya. Dengan cara sebisa, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Seperti itu. Nah, jadi, seperti itu. Lanjut dulu, supaya cepat. Nah, ini juga bulat-bulatnya, ini pakai stif sampai sini juga, ya. Teminya. Belum... Belum ada pertanyaan lagi, Pak Oji, ya. Belum ini, masih lancar. Alhamdulillah, sekarang... Pasti praktik, mungkin, ya. 32 siswa, Pak Oji. Tadi, ada pertanyaan. Satu kelas, nih, cocok. Satu kelas, cocok. Satu kelas, ya. Ini sama dengan siswa-siswa aja. Saya juga, 32. Ya, benar, Pak Oji. Jadi, tinggal di-copy aja, ya, Dede. Kalau mau klik karat cepatnya, tahan kontrol. Mosnya digerakkan ke bawah. Jadi, dia langsung berpindah. Seperti itu. Oke. Jadi, mungkin, adik kita lagi praktek, ya, juga, Pak Oji, ya. Ya, sepertinya. Whiskey Ajar. Karena kan, ntar, saya berharap ada adik kita bisa men-share karyanya, Pak Oji. Ya, betul. Jadi... Ya, silakan, Pak Oji. Jadi, adik-adik, sambil menyaksikan praktek dari guru kita, jadi silakan berkreasi dan sebentar nanti disampilkan karyanya, dikirimkan. Ya, nanti yang terbaik kita kasih langsung peringkat satu, Pak Oji, di kuis gajar. Ya, tanpa siapa yang mau ngirim aja dulu, kan, gitu, Pak Oji. Ya, oke. Jadi, nggak ada tebak-tebak langsung. Ternyata ini PowerPoint-nya kita hanya bermain di surface, gambar gitu aja, ya. Terlalu banyak, sip itu. Seninya kita memanfaatkan, nah, ini memang imajinasi dan karya. Nah, kalau Bapak belum, kalau Bapak nanti ada karya yang Bapak buat di PowerPoint, padahal itu sebenarnya bisa, di Photoshop, padahal itu bisa buat di PowerPoint. Kalau Bapak, kalau Bapak mau lihat, nanti kakak lihatin ada, kalau kemarin waktu ngisi acara dengan LPMP itu kakak buat di Photoshop, tapi itu kalau kita lihat itu bisa sebenarnya di PowerPoint. Nah, itu dulu ya. Seperti ini, nah. Kita lanjut ke atasnya. Supaya, nah ini juga sama. Kita akan bermain gambar tadi. Lalu, kakak punya gambar yang kakak sudah siapkan. Supaya nggak lama, gambar-gambar. Sama ya, ini kita bermain transparansi. Nah, ini. Sekarang kakak mau pakai yang bulat. Nah, ini. Yang bulat ini, kakak ambil picture. Picture. Misalnya, orang lagi bersin. Nah, ini. Nah, jadi langsung bulat, Pak Oji. Nah, gitu. Benar menyesuaikan. Nah, luar biasa dia bulat langsung. Nah, ini. Kalau copy, boleh. Copy-copy aja dulu. Supaya sama ukurannya. Nah, nanti kita ganti aja gambar-gambarnya. Atau mau isiin tiga dimensi dulu bisa. Jadi, sebenarnya buat satu dulu. Ya, buat karya yang berbentuk luar biasa ya. Bisa dijadikan karya yang imajinasib. Nah, ini. Sebenarnya di satu dulu yang buat yang bagus. Baru bisa di-copy. Tinggal ntar gambarnya. Kita ganti. Nah, ini. Masuk ke menu format. Di-pixel. Sama lagi yang mana mau. Kita cari yang batuk. Langsung otomatis ya. Jadi, tidak satu-satu sebenarnya. Jadi, kita buatnya harus satu dulu yang bagus. Kalau mirip, sama. Tinggal diganti saja. Ini sekit kegoroan. Demam. Jadi, udah langsung gabung dia. Jadi, di sini tidak harus mesti sama ya. Jadi, kita bisa sesuaikan karya kita sendiri. Pertama, teman demam. Batuk pila. Nah, ini. Pila. Kita akan menambahkan lagi satu. Terakhir, kita akan jadikan gambar adik-adik ya. Kita akan jadikan gambar. Dan terus bisa berkarya. Nah, gambarnya tadi ini. Nah, jadi jangan lupa ya juga itu disimpan. Nah, nanti takutnya di tengah jalan itu biasanya... Lupa, ya. Lupa, ya. Iya, loh. Kalau yang lebih lupa. Lupa, ya. Ya, gitu. Jadi, jangan sampai kita lupa ya. Nah, ini kakak memang lupa tadi menyimpan. Ya, jangan sampai nanti di tengah jalan karyanya kita hilang. Ya, dulu ya. Sipiasa saja adik-adik. Oke. Jadi, tidak usah. Yang penting simpannya masih dalam bentuk PPT. Jadi, kalau sudah dalam bentuk PPT, kita bisa menyimpannya. Dalam artian bisa mengidipnya lagi. Jadi, kakak buat ya. Aman ya. Nanti takutnya hilang. Nah, sekarang tinggal kakak kopi ini buat lagi. Belum ada pertanyaan, Pak Uji. Ya, pasti lagi. Iya, kalau ini pasti lagi praktek, nih. Kayak-kayak, Nih. Ya, benar-benar. Nah, tadi sudah ada sempat menanyakan. Teru mengulang teknik transparansinya. Ya, itu luar biasa, ya, adik. Jadi, langsung harus dipraktekkan yang ini. Tapi, kalau tanpa dipraktekkan, hanya mendengarkan ini saja. Kakak rasa. Hilang, ya, belia. Ya, hilang, benar. Jadi, harus dipraktekkan langsung. Ya, kalau TIK itu memang tidak bisa teori aja. Beda nanti ilmu-ilmu yang lain. Ya, ilmu pasti dan lain sebagainya. Itu pasti harus dipraktekkan ngitungnya. Apalagi Pak Uji, IPA ya. Nah, Pak Uji kan IPA juga praktek Pak Uji. Ya, ada banyak juga. Belajaran juga. Nah, jadi, kenapa kakak ajarkan yang ini? Supaya adik-adik tahu ternyata hebatnya PowerPoint itu dan kita kaitkan ke masa pandemi ini. Jadi, supaya adik-adik nggak bosen. Uh, teori aja. Jadi, kita loh, udah, pasti udah kangen pengen ke sekolah, kan? Ya, sini Pak Uji. Jadi, tidak secara langsung hari ini kita membongkar lagi salah satu keajaiban PPT ya, beli ya? Ya, benar-benar, keajaiban PPT berikutnya. Karena kan yang kita kenal selama ini hanya yang sehebat. Benar-benar. Jadi, sungguh luar biasa adik-adik sekalian. Ya, jadi, jangan anggap kan adik-adik temannya bisa karyanya bagus. Itu pun, walaupun dia pintar di Photoshop, Corel. Jadi, adik-adik nggak usah minder. Jadi, walaupun punya kemampuan di Photoshop, mampatkan keahliannya di PowerPoint gitu. Jadi, disesuaikan kemampuannya. Jadi, jangan memaksa diri kalau memang belum mampu di sana, kita kreasikan lewat PowerPoint ini. Ya, jadi, silakan berkreasi. Mudah-mudahan sebentar ada yang mengirim, Pak Uji ya. Jadi, ngirimnya gimana ya? Linknya dikasih atau gimana ntar nih? Kira-kira. Nanti, mudah-mudahan sebentar bisa nyambung. Nanti kita on-kan mungkin mic dan videonya ya? Ya, benar-benar gitu ya, Pak Uji ya. Dan dia suruh tampilkan kayak seperti ini nanti. Mudah-mudahan bisa. Ya, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak, atau langsung aja upload di IG itu dimana misalnya. Boleh, nanti kasih link aja. Nanti kasih link ya. Ya, kalau memang tidak bisa seperti yang bilang Pak Uji, bisa upload dulu langsung karyanya. Nggak usah takut. Sebagai bukti bahwa kita juga ikut mengkempanyokan, ya, mempromosikan tentang bahaya-bahaya dari hal ini. Sudah berapa menit ini berlalu, Pak Uji? Sudah... 1 jam 14 menit. Ya, gangguan. Ini gangguan pernah, Pak Uji kemar ya. Ini, Pak Uji aja ya. Ternyata, lebih nggak terasa ya kalau praktek itu. Ijin, Pak Nyoman. Ya, siap, Pak. Atau mungkin gini, kalau Pak Nyoman ini PowerPoint-nya bisa yang 365 yang bisa online nggak? 365 saya belum punya nih malahan, Pak. Baik, ya. Kalau nggak, biar bisa kroyokan mungkin bisa pakai Google Drive. Oh, iya. Iya, iya. Tapi memang secara fitur sih, kalau menurut saya tidak selengkap PowerPoint yang di sini ya. Iya, benar. Di Google Sheet itu ya. Eh, Google, apa? Google Slide. Google Slide berarti. Iya. Benar, Pak Madi. Tapi ini udah mau selesai sih. Ya, jadi sebagai contoh. Ya, kita pakai contoh aja ya. Jadi, setidaknya hal-hal yang kita lakukan ini mendekati karya contoh. Jadi, tidak mesti harus mirip. Jadi, adik-adik bisa berkreasi lagi. Sehingga karyanya ini benar-benar bisa membuat. Nah, jadi memang cocoknya itu kita bisa praktek bareng-bareng ya. Tapi di sini kakak udah contohkan. Sudah mau hampir selesai ya. Jadi, mudah-mudahan yang di rumah, adik-adik kakak udah mengerjakan juga. Jadi, silakan adik-adik sambil kakak praktek, Pak Uji bisa dipandu. Ntar ada Whiskey Ajar Sesi 2. Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mungkin selain tadi dipraktekkan, ada hal yang ingin ditanyakan lagi tentang pembuatan poster nih, Pak Uji. Jadi, adik-adik nanti sambil berkreasi jika terkendala pada langkah-langkah berikutnya, silakan nanti mengirimkan pertanyaannya meskipun sesi ini nanti selesai. Saya sudah menuliskan nomor HP saya di kolom C. Nanti pertanyaannya akan saya teruskan ke... kemateri kita pada kesempatan ini. Ya, silakan sambil adik-adik ya. Nah, ini kakak mau pakai foto kakak sendiri. Nah, ini kebetulan kakak ingin mau tambahkan salah satunya, lagi satu tentang remote background. Nah, jadi ada beberapa background yang gampang. Ada di bisa crop, ya. Kalau latarnya kontras dengan gambar depannya ataupun mungkin background hijau, green screen ya, Pak Uji. Ya, sering ternyata juga bisa. Jadi, di PowerPoint ini juga bisa dengan cara mengklik gambarnya. Ada di menu format, ada remote background. Nah, ini. Kita klik dulu. Nah, ini. Jadi, kita mau ambil yang mana? Nah, ini. Jadi, kalau dia kontras, jadi beda dengan backgroundnya kita. Atau hijau. Jadi, nggak mesti harus di Photoshop. Photoshop aja, ternyata di sini cepat bisa. Nah, ini. Sudah jadi. Nah, tinggal klik keep sync. Nah, ini. Sudah. Luar biasa. Asalkan benar-benar kontrasnya sulit. Jangan berpikirnya pakai Photoshop, ngeditnya aja. Oke. Bisa. Bisa di repeat sekali lagi yang tadi, biar adik-adik lihat ya. Siap. Kak Ulang ya. Silahkan dilihat bagaimana. Dilihat ya, adik-adik ya. Nah, yang pasti pertama, adik-adik pastikan dulu gambar backgroundnya ya. Mungkin buat pakai api. Pakai api sederhana. Ini pakai api ya, adik-adik ya. Jadi, insert gambar. Nah, di gambar ini pastikan backgroundnya kontras dengan yang di depannya. Jangan sampai beda. Ya, sama. Jadi, takutnya hilang dia diambil. Nah, perlu bisa. Putih boleh. Apa namanya? Selain itu, hijau boleh. Bagus ya. Ijau agak banyak warna yang tidak diambil dari bagian tubuh kita. Jadi, makanya hijau rekomendasi juga. Nah, di sini klik menu format. Nah, langsung akan muncul remote background di kiri ini. Nah, klik otomatis. Dia yang akan mengatur. Nah, ini kita yang mana aja kita mau ambil. Nah, ini geser. Nah, kalau kita ke sini aja nanti dia kepotong. Nah, makanya dia nggak jadi. Jadi, ambil yang memang sesuai yang kita mau crop aja. Nah, udah. Kalau sudah selesai, klik keep. Dan langsung. Ya, gampang ya. Tidak sulit. Solusi terjawab. Ya, itu Pak Uji. Jadi, Pak Uji pakai gambar ijo. Ini bisa, Pak Uji, jadikan sip, Pak Uji. PNG. Jadi, jangan kita berpikir pakainya di sini aja. Kita juga bisa pindahkan ini. Nah, saya kakak tambahkan satu ya, walaupun tidak selesai gininya kakak. Yang penting adik-adik dapat banyak ilmu ya. Nah, ilmu lagi satu. Kalau sudah jadi ini, kita bisa klik kanan. Nah, Pak Uji. Sip as picture. Nah, ini hebatnya. Sip as picture. Kalau saya sip di dodoknya dulu. Ini. Jadi, PNG. Jadi, kita mau pakai dimanapun, yaudah. Gini. Nah, udah sip. Dia langsung PNG ya. Ya, PNG. Nah, ini udah PNG nih. Jadi, kita bisa pakai di mana aja. Nah, ini. Jadi, hanya bukan di PowerPoint aja. Nah, jadi, entah di Word dan lain sebagainya udah jadi. Nah, itu bedanya. Jadi, itulah kecanggihan. Kita bongkar pelan-pelan di PowerPoint dikit-dikit. Jadi, banyak sekali skill-skill yang ada di PowerPoint yang bisa di-jadikan. Nah, jadi gini. Ya, gimana, Pak Uji? Ya, betul nih. Yang selama ini kan kalau kita mau mengedit foto. Ya. Sukses sekali. Apalagi antara lengan itu ya. Menyihirankan warnanya. Ternyata di PowerPoint kita ada solusi cepat. Ada solusi smartnya. Ya, cepat ya. Jadi, yang penting kita sudah punya background yang kita akan arahkan. Jadi, pastikan dulu cahaya. Ya. Kontras. Kalau rasa, saya rasa sih bisa gambar yang putih kan. Bayangkan tadi. Ini kan langsung clear dia kan. Bagus. Jadi, seperti itu. Nah, ini sudah mau selesai ya, adik-adik. Jadi, karyanya sudah lumayan ya. Jadi, tidak mesti percis. Tapi, gimana adik-adik membuat seni, membuat suatu desain grafis. Ya. Jadi, karyanya bisa menjadi luar biasa. Halo. Ya, silakan Pak Uji. Ini mungkin atau apakah beda pertanyaannya ya. Dari Susi Sahala lagi. Kalau buat gambar yang dipotong backgroundnya supaya transparan, gimana itu, Kak? Gimana Pak Uji? Supaya. Buat gambar yang dipotong background, supaya transparan. Atau sama kayak? Oh, yang ini sudah cocok tadi nih. Sebenarnya yang klik format tadi ya, sama kayaknya ini maksud pertanyaannya. Yang ini, Miss. Ya, itu maksudnya. Jadi, di format tadi yang keep change tadi, itu yang terakhir. Ya, benar Pak Uji. Jadi, kan bisa juga langsung berubah. Ya, jadi yang pasti background yang bisa hilang itu apabila memakai background yang satu warna. Nah, yang lain pun bisa sebenarnya. Tapi, kadang-kadang diambil yang lainnya, kan gitu. Ya, betul. Ya, jadi adik-adik bisa mengeksplore di rumah lagi. Yang pasti, kalau warna backgroundnya tidak sama, di waktu moaching itu background bisa juga hilang. Tapi, resikonya ya bisa jadi compang-camping, kan gitu Pak Uji. Ya, ada yang berguna yang bercampur-campur gitu ya. Ya, nah ini, saya tidak samakan ya, seninya. Jadi, bisa adik-adik berkreasi. Silahkan dikembangkan kreasi day-day imajinasinya. Nah, ini sudah akan selesai ya, Pak Uji. Sudah mendekati, walaupun tidak semirip purchase-nya Lee, setidaknya bisa menjadi karya yang luar biasa di PowerPoint. Jadi, kita bedah itu bahwa PowerPoint itu, selain presentasi, bisa menjadi suatu karya yang kita inginkan. Jadi, sambil saya praktek, Pak Uji, silakan atau saya siapkan quiz yang kedua dulu masih. Jadi, quiz kedua. Kita siapkan quiz yang kedua dulu, masih ada sesi lagi setelah ini ya. Ya. Oke. Silahkan, kita quiz seleksi dulu, Pak Uji. Ya, baik. Kalau saya quiz pertanyaannya, kita lihat dulu ya. Saya siapkan. Saya stop, saya screen dulu, Pak Uji ya. Ya. Saya lihat. Nah, baik Pak Uji. Soal yang kedua sudah umum nih, Pak Uji. Jadi, soal kedua ini sudah dikaitkan ke materi saya tadi. Sudah siap nih, Pak Uji? Soal yang kedua nih, Pak Uji. Silahkan dipandu, Pak Uji. Mudah-mudahan adik-adik kita masih aktif semangat mengatmuat karyanya. Sudah siap, Pak Uji? Sudah tampil di layar? Sudah. Sudah. Ya. Sudah ya, adik-adik? Pertanyaan yang kedua, kita lihat ya. Nah, ini. Menu utama pada PowerPoint yang digunakan untuk mengatur ukuran kertas. Ada pada menu. Nah, di mana adik-adik? Ayo. Kakak sudah sempat sampaikan tadi. Oke, sudah ada jawaban yang masuk. Silahkan, Pak Uji. Diatur. Silahkan yang menjawab. Ya, sudah ada tiga orang. Yang menjawab. Saya ulangi, Pak Uji ulangi pertanyaannya. Menu utama pada PowerPoint yang digunakan untuk mengatur ukuran kertas pada menu A, Home. Apakah B, Incel. Atau C, Design. Mungkin juga D, View. Silahkan dikirimkan jawabannya dengan format kuis kehajar 2 sama dengan. Apa? Opsinya silahkan. Oke, mungkin ini sudah... Ya, gimana, Pak Uji? Sudah dikunci. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban dikunci. Ya, jawabannya yaitu yang tepat, yaitu di Sain. Ya, C jawabannya, Pak Uji. Kita lihat, kita buktikan benar atau salah ya. Dimana sih kita mengukur kertas tadi. Nah, seperti yang kakak sudah sampaikan, ada di Design. Cari di Slad. Nah, ini. Menunya ini. Ya, jadi yang masih salah, kurang beruntung, tidak apa ya. Jadi, Pak Uji, siapa jadi pemenangnya? Pemenangnya ada yang paling datang dari kalian. Ya, tapi sayang sekali jawabannya masih keliru. Sehingga pemenangnya Niski Hajar 2 jatuh pada Kalia Talita Sursandi. Eh, sorry. Ya, selamat kepada Adi. Tadi jawabannya apa ya? D ya? C, Pak Uji. Zahraf Fitrianningrum Ramadhani dengan jawaban C. Ya, selamat ya. Mungkin Pak Uji bisa dicatat nanti supaya bisa dikirimin nomor gininya, Pak Uji. Ya, baik. Ini sudah selesai ya, adik-adik. Jadi, tepat kali ya. Jadi, kita bisa berkreasi. Silakan ya. Waktu masih lagi kurang lebih berapa, Pak Uji? 5-10 menit ya, Pak Uji. Jadi, karya kita juga sudah jadi ya. Jadi, kita isikan rumah belajar di sini. Atau adik-adik berkreasi ya. Jadi, kurang lebih bisa diatur biasanya di bawahnya isi Instagram. Jadi, adik-adik bisa berkarya ya. Nah, ini kakak sudah hampir selesai. Jadi, tinggal kita jadikan gambar ya. Jadi, bagaimana caranya kita menjadikan gambar supaya bisa menjadi sebuah poster. Ya, seperti itu. Jadi, adik-adik bisa kreasikan ya. Dipraktekkan lagi. Atau kakak sudah bisa tunggu karyanya sudah jadi Pak Uji. Kalau memang ada yang mau ngirim, Pak Uji. Jadi, dipersilahkan ya. Jadi, walaupun tidak selesai, setidaknya bisa berwujud sedikit. Seperti yang kakak ini juga sudah jadi ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dikembangkan lagi ya. Yang penting tahu dasarnya saja dulu Pak Uji ya. Nah, jadi, pelan-pelan bisa dipraktekkan lagi. Karena keterbatasan waktu, di lain kesempatan kita bisa bedah lagi gimana pemampatan powerpoint untuk membuat karya-karya. Nah, jadi, selesai ya. Kurang lebih segini saja dulu. Nah, sekarang kakak mau jadikan gambar Pak Uji. Ya, betul. Jadi, caranya. Caranya. Jadi, adik-adik akan mempunyai karya ini bisa adik-adik edit lagi kapanpun ya. Jadi, asalkan karya ini disimpan dalam bentuk PPT ya. Jadi, jangan lupa disimpan dalam bentuk PPT juga. Nah, kalau sudah, di sini kita ada menu di simpannya SIP-AS sekarang Pak Uji. Oke. SIP-ASnya itu ada di SIP-AS tipe. Oh iya, oke. Nah, SIP-AS tipe ini kita pilih. Ada JPG sama VNG yang sering kita pakai ya. Jadi, kalau bisa pilih JPG aja ya. Supaya bisa di-edit lagi ya. Kalau yang nggak bisa di-edit ini JPG sama PMG Pak Uji. Kalau yang PPT maksudnya tadi ya. Yang PPT-nya kita kan udah simpan. Jadi, udah bisa di-edit lagi. Nah, nanti kita lihat ya. Kalau yang mau di-edit itu di PPT simpannya. Kalau yang sudah di-edit, boleh dalam format JPG ataupun PNJ ya. Ya, benar. Nah, kita lihat sekarang. Kita SIP. Nah, di sini ada pilihan. Kalau biasanya ada banyak slide-nya, ada dua. Itu biasanya all slide itu semua di-edit JPG Pak Uji. Tapi kalau mau satu slide aja, yang ini aja. Just this one. Jadi, yang bagian yang slide kebuka ini. Nah, sekarang kakak udah selesai nih. Kakak plus. Kakak tetap SIP PPT-nya ya. Kita simpan, jangan sampai hilang. Jadi, kakak sudah punya dua file yang berbeda di sini. Nah, di sini Pak Uji poster yang tadi. Nah, ini kita lihat. Kita lihat. Nah, udah jadi Pak Uji. Jadi gambar dia. Ya, udah luar biasa ya. Jadi, bisa kita kreasikan lagi. Ya, sudah mirip ya. Mendekati. Jadi, tidak mesti bisa. Itu hanya buat di Corel atau di APS. Benar. Jadi, di PowerPoint pun sudah jadi. Nah, di sinilah mentahnya tadi. Nah, jadi mentahnya kita bisa tetap berkarya di sini. Bisa edit lagi ya. Jadi, karena keterbatasan waktu. Jadi, tidak mesti harus selesai. Jadi, gitu Pak Uji. Kurang lebih kita bisa berkarya dan berkreasi. Jadi, kalau ada adik-adik kita bertanya lagi. Atau hasilnya sudah jadi. Kakak, persilahkan. Silahkan Pak Uji. Saya serahkan ke Pak Uji dulu. Sebelum quiz yang ketiga. Kalau mau quiz yang ketiga, maunya sih karya itu adik-adik kita. Tapi kalau tidak, saya sudah siapkan Pak Uji. Silahkan Pak Uji. Saya kembalikan ke Pak Uji. Baik. Terima kasih Pak Anjoman di antara. Jadi, kalau misalnya harus mengirimkan karya, ini memang juga kita ada kendala. Mungkin ada adik-adik kita ya. Ya, benar Pak. Tapi tetap sebenarnya latihan ya. Kalau mau mengirim juga nanti sambil di kolom chat aja Pak Uji. Ditanya Pak Uji. Siapa yang sudah langsung praktek. Coba. Oke, coba. Siapa yang sudah langsung praktek begitu. Nanti di... Nanti kita diskusi ya. Oh, ini ada yang... Ini ada yang mau ngirim. Yusuf Sahala. Coba. Coba dikirim, nak. Coba dikirim, deh. Pro Yusuf Sahala Sili Tonga, SMP Negeri Satu Tebing Tinggi. Siapa lagi yang sudah praktek. Coba. Oke. Siapa lagi? Coba. Sudah dikirim. Atau... Halo? Itu yang Yusuf Sahala nanya kirimnya gimana caranya. Tuh, diopening aja Kak Uji. Adiknya pakai apa tuh? Adiknya pakai api atau... Bisa di... Bisa di... Bisa di... Bisa di on-kan mic-nya enggak ini biar gimana caranya nanti. Apakah bisa nunggu videonya? Bisa share screen sebenarnya, adik kita juga. Kalau dia... Atau... Kalau dia di laptop, nanti apinya diarahkan... Ini, ke layarnya aja. Iya, benar. Mas Madi bisa enggak? Kalau share screen sih, dia mesti jadi panelis dulu sih. Kalau enggak maksud saya, ininya apa namanya? Video dia bisa nampak enggak wajahnya begitu? Yusuf Sahala ini kan sudah di... Kon kan ya, dihidupkan. Videonya kamu aktif enggak? Videonya bisa diaktifkan enggak? Halo Yusuf Sahala. Halo. Halo Yusuf Sahala. Bisa mendengarkan suara Kak Uji. Ya, mungkin masih berusaha nih Pak Uji. Luar biasa adik kita. Suara ini bermasalah nih. Tidak terdengar dia. Iya, oke. Enggak apa-apa. Mungkin kita... Pakai laptop katanya adiknya itu. Susuk salah laptop, Kak. Pakai laptop, saya tanya. Tapi suaranya enggak dengar ya. Adik, udah di open mic-nya tadi bisa dengar enggak? Tidak apa ya Pak Uji. Adik kita udah luar biasa. Jadi mungkin... Karena ini... Tadi kan kita sudah dua kuis tuh ada pemenangnya. Benar. Karena adik Yusuf ini sudah mau menyirimkan hasil karyanya. Cuma mungkin tidak terkenal tenis, maka bisa laku sebagai... Ya, atau sebelum kita kasih Pak Uji. Sebelum kita kasih, coba suruh tulis apa yang adik buat. Ketik ceritakan sedikit. Sudah kita tahu. Coba Yusuf. Kalau enggak bisa open mic, ditulis sedikit apa yang adik buat. Temanya ya temanya. Ya, tema benar-benar. Coba Yusuf. Mungkin kondisinya... Tentang cara penjagaan COVID katanya Pak Uji. Sudah ada. Tentang cara penjagaan COVID-19. Kita kasih penghargaan ya kepada adiknya. Udah berusaha. Karena saya lihat juga dari awal sampai saat ini, Yusuf ini masih stay di sini. Jadi salah satu apresiasi kita hari ini yang biasanya kan tiga-tiganya kuisit. Ya, benar ya. Jadi hari ini apresiasi kami berbeda. Kami berikan kepada Yusuf Sahalasilitonga dari SMP Negeri 1, Tebing Tinggi. Tebing Tinggi, Sumatera Utara ya. Ya, benar Pak Uji. Memang spesial sesi yang kuis kiajar ketiga. Sebuah karya apresiasi. Ya, silakan nanti Yusuf Sahalasilitonga mengirimkan datanya di kolom chat. Atau menghubungi saya di nomor WA ya. Di 0852-192-3379 saya sudah tuliskan juga. Oke, selamat buat SMP Negeri 1. Mas, ya Pak Uji. Sudah pas? Ya, selamat. Ya, selamat. Mas, sebelum saya closing sesi kita pada kesempatan ini, mungkin ada dari Bli ada yang mau disampaikan saatnya kata kuncinya untuk mereka pegang. Supaya praktek lagi. Kata kuncinya, adik-adik, mari kita gunakan kemampuan kita dengan semaksimal mungkin dan tetap berusaha ya. Jadi, jangan putus asa, walaupun orang lain punya kelebihan, kalian yang itu, tapi kita juga pasti punya kelebihan. Jadi, contohnya powerpoint pun yang umum ini kita bisa jadikan karya yang luar biasa. Seperti itu, Pak Uji. Jadi, ingat, yang penting kita menyimpan mentahnya, kita bisa kreasikan dan bisa edit-edit lagi. Demikian, adik-adik yang sudah bergabung. Dan, Pak Uji, terima kasih ya. Sudah memandu luar biasa kali. Jadi, suasana ini agak menjadi hidup ya dengan kolaborasi yang luar biasa. Kakak, ucapkan terima kasih dan mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kakak akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih, Pak Uji. Sama-sama. Oke.